Selamat pagi, Tuhan memberkati Welcome to my channel, Ferry Juliawan Di channel ini akan berisikan konten-konten renungan firman Tuhan Informasi-informasi yang berhubungan dengan kedokteran atau kesehatan Dan informasi-informasi yang lainnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua Untuk itu, jangan lupa di like, subscribe, dan share Dan yang lebih penting lagi, nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Pada pagi hari ini, saya akan coba membawakan informasi mengenai kedokteran Atau informasi mengenai kesehatan Karena beberapa hari belakangan ini, kita tahu Indonesia sedang dilanda oleh suatu Pandemi virus Atau yang lebih terkenal dengan COVID-19 Atau coronavirus Pada pagi hari ini, saya akan coba membahas sedikit Mengenai coronavirus Atau mengenai COVID-19 Agar masyarakat Indonesia lebih paham dan lebih mengerti Apa itu COVID-19 Apa itu coronavirus Dan apa manifestasi klinisnya Oke Coronavirus adalah Virus RNA strain Tunggal positif Berkapsul Dan tidak bersegmen Coronavirus Tergolong Ordo Nidovirales Keluarga Corona Viridae Corona Viridae itu sendiri Dibagi menjadi dua subkeluarga Berdasarkan serotipe dan karakteristik genomnya Terdapat empat genus Yaitu Alpha Corona Virus Beta Corona Virus Delta Corona Virus Dan Gamma Corona Virus Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas Dan secara efektif Dapat di inaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin Pelarut lipit dengan suhu 56 derajat celcius selama 30 menit Ater Alkohol Asam peroxi asetat Deterjen Non ionic Formalin Oxidizing agent Dan chloroform Apa itu COVID-19 Virus SARS-CoV-2 Merupakan Corona Virus Jenis baru Yang menyebabkan epidemi Dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok Pada tanggal 31 Desember 2019 Analisis isolat dari saluran respirasi bawah pasien tersebut Menunjukkan penemuan Corona Virus tipe baru Yang diberi nama oleh WHO COVID-19 Pada tanggal 11 Februari 2020 WHO memberi nama penyakitnya menjadi Coronavirus disease 2019 Atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 Atau COVID-19 COVID-19 atau Coronavirus disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 Yang termasuk dalam golongan beta coronavirus SARS-CoV-2 Sendiri merupakan sejenis virus Corona Yang menyebabkan berbagai gejala klinik yang bervariasi Seperti flu Hingga komplikasi yang lebih berat Seperti radang paru atau penemoni SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 Adalah strain baru Yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia Golongan beta coronavirus lainnya Juga menginfeksi manusia Seperti SARS-CoV Dan MERS-CoV Yang menimbulkan komplikasi lebih berat Dengan angka kematian sebesar 11% Dan 34,4% Yang terjadi pada tahun 2003 dan 2012 Klasifikasi klinis Berikut adalah sindrom klinis yang dapat muncul jika kita terinfeksi COVID-19 Yang pertama Tidak berkomplikasi Kondisi ini merupakan kondisi teringan Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik Gejala utama tetap muncul seperti demam Batuk Dapat disertai dengan nyeri tenggorokan Konggesti hidung Malaisa Sakit kepala Dan nyeri otot Perlu diperhatikan bahwa Pada pasien dengan lanjut usia Dan pasien imunokompromise Presentasi gejala menjadi tidak khas Atau atipikal Selain itu Pada beberapa kasus Ditemui Tidak disertai dengan demam Dan gejala relatif ringan Pada kondisi ini Pasien tidak memiliki gejala Komplikasi diantaranya Dehidrasi Sepsis Atau Nafas pendek Klasifikasi klinis yang kedua adalah Penemoni ringan Gejala utama dapat muncul seperti demam Batuk Dan disertai dengan sesak Namun tidak ada tanda penemoni berat Pada anak-anak Dengan penemoni yang tidak berat Ditandai dengan batuk Atau susah bernafas Atau tampak sesak Disertai nafas cepat Atau takit nu Tanpa adanya tanda penemoni yang berat Klasifikasi klinis yang ketiga Yaitu penemonia berat Pada pasien dewasa Gejala yang muncul diantaranya demam Atau curiga infeksi saluran nafas Lalu tanda yang muncul adalah takit nu Dimana frekuensi nafas Lebih dari 30 kali per menit Distres penafasan berat Atau saturasi oksigen pasien Bagaimana COVID-19 menyebar? Kasus infeksi manusia Pertama oleh SARS-CoV-2 Diduga berasal dari paparan terhadap hewan yang terjangkit Saat ini orang yang berderita infeksi COVID-19 Dapat menyebarkan SARS-CoV-2 kepada orang lain Virus ini terutama menyebar melalui Orang yang dekat dengan orang lain yang terjangkit Melalui droplet pernafasan Yang berasal dari seseorang yang batuk atau bersih Untuk itu bahkan disarankan kita menggunakan masker Masih menjadi perdebatan apakah virus ini dapat menjadi menular Melalui udara atau tidak Seseorang dapat infeksi SARS-CoV-2 Melalui sentuhan atau berpegangan pada permukaan benda Atau objek yang terpapar virus ini Lalu menyentuh bulutnya sendiri Hidung atau matanya Lalu Virus ini juga berpotensi menginfeksi orang lain Adalah penderita dengan gejala-gejala aktif Misalnya seperti demam, batuk, atau sesak nafas Beberapa laporan menyebutkan bahwa Seseorang tanpa gejala apapun atau asimptomatif Dapat ikut menyebarkan Bagaimana mempersiapkan diri kita menghadapi COVID-19 Sebaiknya kita mulai mempelajari Dan membaca semua informasi yang terpercaya Mengenai COVID-19 Karena banyak sekali informasi palsu atau hoak Mengenai COVID-19 Sebaiknya setiap kali berlaas suatu keterangan Haruslah berdasarkan institusi Dengan kredibilitas yang baik Misalnya dari rumah sakit Lembaga medis Instansi pemerintahan Dan sebagainya Tetap aktif secara fisik Jika mungkin berolahraga Hal ini dimaksudkan Tidak lain untuk menjaga kebukaran fisik Dan juga meningkatkan imunitas tubuh Konsumsi vitamin Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Lalu yang terpenting adalah Lakukan social distancing Atau pembatasan sosial Jika COVID-19 Dalam komunitas kita Hindari kerumunan Jaga jarak aman 2-3 meter dengan orang lain Terutama pada tempat yang pengap Dan mini ventilasi Jangan berbelanja pada jam sibuk Hindari menggunakan transportasi publik Pada jam sibuk Jauh lebih baik berolahraga Di luar ruangan Daripada di dalam ruangan Atau indoor Demikian informasi yang dapat Saya berikan pada pagi hari ini Kepada teman-teman semua Saya berharap informasi yang sederhana ini Dapat bermanfaat Buat teman-teman semua Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Pesan saya adalah Tetap jaga kesehatan Tetap di rumah Pakai masker Lakukan social distancing Dan jangan lupa Kita harus tetap berdoa Agar virus ini Cepat berlalu Dari bangsa Indonesia Terima kasih Jangan lupa di like Subscribe Dan share Dan bunyikan lonceng notifikasi Terima kasih Tuhan memberkati